Atas nama Bayu Okta Widayat, Bin Almarhum Taru Wittmi Mujiono Widjaya, laki-laki warga Keterongan, Jamatan Suwarang Selatan. Awal Maret tahun 2023, korban mendatangi rumah miliknya masih dalam keadaan aman dan barang-barang masih komplit, belum ada yang hilang. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 2 Juni, korban mendatangi rumah miliknya sudah kosong, tidak berpenghuni, dan barang-barang tersebut sudah tidak ada. Waktu penangkapan, tersangka diamankan di depan toko kol bandang Pasar Keterongan, Kota Semarang, hari Selasa, 17 Oktober, sekiranya pukul 11. Barang bukti yang berhasil diamankan, 2 buah lemari, nakas yang terbuat dari kayu jati, dan 1 buah payung yang bertuliskan BPR Gunuliski. Sisanya sudah habis semua digunakan, betul ya? Pasal yang dibersangkakan yaitu pasal 363 ayat 1, dengan ancaman bidana pencurian penjara pahil lama 7 tahun. Penentuan lokasi, penentuan lokasi sampai? Kalau lokasi, saya sudah sering ke situ, karena itu yang tempat saya bersifat. Rumah kerja rumah? Iya. Sudah kamu sendiri? Tentu. Iya, oke. Setelur. Berapa lama masih? Berbanyakan. Apanya? Perjaya di situ. Kalau kerja, kayak apa? Selain aja. Iya, jadi kalau pasti panggilan ya. Kenapa orang mau curi di situ? Tadi sedang. Kenapa? Kenapa? Karena lokter itu aku sudah kerja sama dia, sudah keluar dari tandakku yang satunya, itu dia, tapi dia terus kick up aku. Dia itu dipecat di situ? Iya. Dipecatan pasukan? Nah, driver. Di rumah itu ada kayak dipan, lemari, kulkas. Kamu sendirian itu? Nangkutnya itu semua? Sendirian, Pak. Itu dibantu sama gopok. Oh. Saya tambahin, orangnya saya tambahin waktu cuman ngangkutnya doang, muatnya doang. Kalau pas untuk geser-gesernya, maksudnya packing-nya aku sudah siap. Alasan mau bilang ke gopoknya itu apa? Maksudnya ini pindahan rumah atau apa? Iya. Pindahan rumah. Karena aku punya tau kunci kombinasinya dan aku punya kunci serap. Berarti lebih motif ke dendam ya, bukan karena motif ekonomi ya? Ya sama, ekonomi juga. Karena itu aku kan nggak kerja. Jadi, keputusan bukan kerja. Jadi aku nggak kerja, terus waktu itu jadinya kan puasa. Puasa sampai setelah lebaran. Jadi untuk memiliki kebutuhan puasa sama keberan. Berarti diambilnya saat itu juga apa? Enggak, sekali-kali. Mungkin mas sampai engkaui, bisa ingat saya. Ya enggak, anak-anak gini. Eh, teko kita. Kalau totalnya kurang lebih sepuluh. Karena itu black market, jadi kita jualnya lebih murah. Kalau mungkin harga hasilmu mungkin lebih murah. Mas, kamu ngambil ini berarti pasokan lemahnya kosong? Ya, itu lemah kosong, Pak. Oh, udah, kan? Diambil, bukan lemahnya kosong. Oh, iya. Pemabellah yang kosong dipasongkan. Jadi tempat itu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe Sosial Media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.